Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yunde Di video kali ini Aku mau membuat kolak pisang tape Nah ini bisa jadi menu buka puasa kita nanti ya Gimana cara aku bikinnya Tonton terus videonya Sampai selesai ya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya Disini aku punya tape Ini aku beli 5.000 rupiah Sebanyak ini ya teman-teman Lalu ada pisang yang sudah aku kupas Dan aku potong-potong juga seperti ini Selanjutnya disini ada 1.200 ml air ya Lalu ada 1 bungkus santan kara Seberat 65 ml Dan ada 2 helai Dan pandan Kita akan talikan simpul seperti ini ya Selanjutnya disini ada gula merah Ada juga gula pasir ya Kita gunakan secukupnya Nah pertama-tama Sekarang kita siapkan pancinya dulu ya Kita masukkan airnya Lalu masukkan juga daun pandannya ya Teman-teman Nah sekarang kita boleh nyalakan api kompornya ya Selanjutnya masukkan pisang yang sudah kita potong-potong tadi Lalu tambahkan gula merah ya Ini gula merahnya kebiasaan sebelum aku pakai Biasanya aku cuci dulu ya teman-teman Kayak gini Lalu kita masukkan juga gula pasirnya Untuk gulanya ini bisa menyesuaikan selera ya Bisa mungkin Kalau gak suka manis Jangan terlalu banyak juga Kalau kalian suka manis banget Bisa ditambahin juga ya Ini tergantung selera kita Setelah itu kita didihkan Kita masak dulu sampai pisangnya Setengah matang ya Nah ini sudah kita rebus Selama kurang lebih 5 menitan ya Ini pisangnya sudah setengah matang Nah ini pisangnya sudah jadi besar-besar ya Karena dia mungkin mengembang gitu ya Dia empuk Lalu sekarang kita akan masukkan tapenya ya Nah sekarang kita tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita rebus lagi sampai dia mendidih ya Nah ini sudah mendidih Sekarang kita masukkan santannya Disini aku menggunakan santan kara ya Supaya lebih praktis Nah kalian juga boleh menggunakan santan dari kelapa asli Yang kita parut dan kita persitu ya Nah sekarang kita masak lagi sambil terus diaduk ya Supaya santannya tidak pecah Setelah mendidih kita boleh matikan apinya Nah ini dia golak tapen pisang kita Sudah jadi ya teman-teman Sudah siap untuk kita hidangkan Atau siap menunggu kita berbuka bahasa nanti Ini bikinnya sangat praktis Dengan bahan yang sangat ekonomis juga Nah selamat mencoba ya teman-teman Untuk kita berbuka bahasa nanti Semoga kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Terima kasih semuanya Selamat menunggu berbuka bahasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!